Begini penjelasan Rahmat Darmawan soal aksi ulur waktu Barito Putera saat hadapi Persija Jakarta. Penjelasan Rahmat Darmawan soal aksi ulur waktu Barito Putera saat hadapi Persija Jakarta menurutnya, tidak ada niatan sama sekali dari Laskar Antasari untuk melakukan hal seperti itu. Di penghujung laga, banyak Barito Putera yang tiba-tiba terkapar di lapangan dan meminta perawatan, Barito Putera terkesan mengulur waktu demi mengamankan sebuah poin. Namun sayang, usaha tersebut sia-sia karena Hansamuyama mencetak gol kemenangan untuk Persija pada detik-detik terakhir di masa injuri tim. Berbicara seusai laga, Rahmat Darmawan menyangkal bahwa timnya sengaja mengulur waktu demi meraih satu poin. Eks pelatih Rans Nusantara itu mengklaim bahwa klub manapun, termasuk Persija, juga pasti pernah melakukannya. Semuanya tidak ada kaitan dengan ulur mengulur waktu, semua pasti punya catatan taktikal yang mungkin juga pernah dilakukan Persija ketika mereka leading atau butuh poin, kata Coach RD dalam konferensi persusai laga, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023. Curhat Thomas Doll soal sulitnya kalahkan Barito Putera kalah Persija Jakarta kehilangan banyak pemain. Sebab, ada 9 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia U20 selagi 3 pemain asing dalam kondisi yang tidak bugar. Pemain hari ini bermain dengan baik, tapi kami kehilangan banyak pemain. Kami harus melakukan rotasi pemain yang baik, 8 pemain tidak ada di sini, lalu beberapa pemain juga masih harus memiliki latihan banyak, seperti Witan, Abimanyu, Sandi, kami masih memiliki banyak pemain yang harus menjalankan latihan ekstra. Terkadang juga harus melakukan pergantian posisi, seperti Hanif yang biasanya bermain menjadi pemain nomor 6, hari ini dia bermain di belakang, ujar Thomas Doll dalam konferensi persusai laga, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023. Pendukung Persija Jakarta berharap banyak pada Arema FC untuk jegal langkah Persib Bandung. Supporter Persija Jakarta, The Jack Mania ikut memberikan dukungan kepada Arema FC saat melawan Persib Bandung. Arema FC akan menghadapi Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2022 Pekan ke-27 di Stadion Pakansari, Bogor, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Jack Mania berharap banyak supaya Arema FC bisa menjegal langkah Persib Bandung. Berikut beberapa komentar dari Jack Mania yang mendukung Arema FC bisa mengalahkan Persib Bandung, dirangkum dari unggahan akun Instagram at Arema FC Oficial, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023. Kami segenap keluarga The Jack memohon kepada Arema FC, kalahkan Persib kalau tidak seri, semangat Sam. Tulis dukungan at The Jack Mania Team, semoga menang dulur-dulur malang. Salam dari Jack Mania, tulis komentar at Sitshaokanii12.